Banjir, banjir, dan banjir lagi. Banjir adalah bencana yang paling sering terjadi di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, apalagi Jakarta. Tak bisa dipungkiri bahwa intensitas curah hujan yang tinggi memang salah satu penyebab sering terjadinya banjir di Jakarta. Meski demikian, pemerintah DKI Jakarta tidak pernah belajar dari kasus banjir tahunan yang bertubi-tubi datang dan menjadikan ibu kota jadi langgaran banjir setiap tahunnya. Hal ini yang memaksa warga Jakarta untuk menjadi lebih kuat menghadapi banjir. Jadi dalam kasus banjir Jakarta, bukan kotanya yang dibuat tahan banjir, tapi sayangnya, warganya. Mengapa demikian? Tanti Octaviani, research fellow di University of the West of England Bristol, menjelaskan bahwa di Jakarta, selama ini, bukan kotanya yang dibangun untuk tahan atau resilient terhadap banjir. Tetapi warganyalah yang harus tahan terhadap banjir. Berkali-kali warga harus menerima kenyataan bahwa tempat tinggalnya direndam air. Ada warga yang sudah menjadi langgaran banjir, sehingga membangun sistem peringatan dini lokal, yaitu dengan saling memberi laporan rutin ketinggian permukaan air di sungai untuk menunjukkan skala banjir yang mungkin terjadi. Ada juga warga yang tidak lagi menaruh barang elektronik di lantai dasar rumah agar tidak terendam air. Warga secara tidak langsung dituntut untuk lebih siap dan belajar dari banjir sebelumnya. Sementara pemerintah terlihat lebih banyak melakukan upaya reaktif dengan upaya evakuasi ketimbang preventif di musim kering. Tentu elemen penting dari kota yang tahan banjir adalah warga yang paham risiko banjir dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pemerintah pembangun kota tersebut. Namun, amat disayangkan jika hanya warga yang dituntut untuk bersifat adaptif untuk menjamin keselamatannya dan mengurangi kerugian material dan non-material akibat banjir. Sebenarnya, pemerintah dapat mengurangi kerugian akibat banjir di ibu kota. Ada dua pendekatan yang seharusnya dilakukan pemerintah. Pertama, pendekatan struktura. Misalnya, pembuatan sodetan dan pengembalian fungsi sungai baik dengan normalisasi, yaitu dengan mengembalikan bentuk sungai ke bentuk awalnya yang berkelok atau naturalisasi, yaitu membangun ekosistem hijau di pinggiran sungai. Dan kedua, pendekatan non-struktural. Seperti melarang adanya pembangunan di daerah rawan banjir, menyediakan lahan untuk air di hulu atau room for river, istilahnya di Belanda, dan membuat rumah jadi ramah air. Terima kasih telah menonton videonya sampai di sini. Jangan lupa untuk like video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.